Guts X-103 Buster Gundam Kemunculannya ada pada seris Gundam Seed dan merupakan satu dari lima mobile suit yang dikembangkan Omni lewat kerjasama mereka bersama Orp yang dibuat dan disembunyikan di Morgan Roti Inns tepatnya di koloni Heliopolis Tujuan Omni sendiri membuat jiwa weapon ini yaitu untuk menggantikan mesin tempur lama mereka sekaligus untuk menandingi mobile suit massal dari Zav seperti Jien yang sering digunakan oleh mereka Namun setelah Buster Gundam dicuri oleh pasukan elite Zav itu beralih ke pemilikan yang lalu kemudian digunakan dan dipiloti oleh DRK Buster Gundam sendiri mengadopsi frame seri X-100 untuk penggunaan standar sama seperti layaknya duel Namun untuk Blitz dan juga Aegis masing-masing dari mereka memiliki pemasangan seri frame yang berbeda untuk penggunaan teknologi sebagai kemampuan khususnya masing-masing Buster Gundam adalah mobile suit khusus artileri yang digunakan untuk misi pembomba diran seperti menyerang kapal perang ataupun menyerang fasilitas musuh Hal itu akan langsung terlihat dari perlengkapannya yang terdiri dari beberapa persenjataan berat berdaya ledak besar yang tentunya juga membutuhkan konsumsi energi yang besar pula Karena benar-benar khusus untuk artileri untuk alasan inilah desainnya tidak dilengkapi dengan perlindungan ekstra seperti prisai atau seal Untuk menyalurkan konsumsi energi dari mulai mesin, senjata, maupun penggunaan teknologi lainnya kesemua seri God X ditenagai dengan baterai nuklir termaksud Buster Gundam Dengan tenaga inti dari baterai nuklir hal ini membuat masing-masing dari mereka memiliki jam pengoperasian yang terbatas berbeda dengan Freedom yang masuk dalam kategori mobile suit bertenaga nuklir Di sisi lain, Buster Gundam juga dilengkapi dengan teknologi Armor PS yang dapat melindunginya dari suhu panas tinggi atmosfer, benturan keras, senjata fisik, dan juga peluru proyektil fisik Ketika aktif, Armor Dasar yang tadinya memiliki keseluruhan berwarna abu-abu itu akan mewarnai dirinya sendiri dengan skema krim, dengan sedikit campuran hijau, dan juga orange Hal ini juga berlaku untuk semua seri pertama G-Project Namun dengan pewarnaan yang masing-masing akan berbeda-beda Walaupun Armor PS memberikan aspek positif dari segi perlindungan dampak negatifnya ketika Armor terlalu intens terkena serangan hal itu juga akan mengambil energi terlalu besar sehingga menyebabkan boros energi pada tenaga baterai mereka Karena baik Armor PS juga persenjataan Buster memerlukan konsumsi tenaga yang cukup banyak para pengembang memberikannya dua buah baterai ekstra tambahan yang terletak pada kedua Armor lutut bagian kaki Bagaimana baterai ekstra ini berfungsi nanti kita akan bahas lebih detail Tapi sebelum itu kita akan beralih pada pengenalan teknologi lainnya seperti sensor yang mendukung dalam hal pembidikan Buster Gundam dibekali dengan dua sensor sekaligus Itu untuk memastikannya agar tetap dapat menarget meskipun sensor lainnya rusak Dua sensor bidik diterapkan pada bagian Armor pinggang dan yang utama pada bagian kepala Pada kepala, sensor tersebut dibekali dengan armor pelindung tambahan untuk memastikannya tidak mudah rusak Beralih ke mekanisme persenjataan Buster Gundam dilengkapi dengan subgenerator yang terpasang pada masing-masing bagian Armor pinggang yang juga terhubung dengan dua persenjataannya Fungsi dari subgenerator ini selain sebagai mekanisme penggerak bagi senjata ini juga berfungsi sebagai penyalur energi bagi tenaga persenjataan yang bersumber dari ekstra baterai pada kedua kaki yang telah gue sebutkan sebelumnya Jadi, untuk mengurangi intensnya pasokan energi dari penggunaan Armor PS maupun pasokan energi untuk senjata itulah sebabnya masing-masing senjata mendapatkan subgeneratornya sendiri Hal ini menarik kesimpulan bahwa Armor PS disetel agar menarik energi dari baterai utama pada badan mobile suit Sedangkan untuk persenjataan itu mengambil energi dari baterai ekstra dari kedua kaki Dengan adanya ekstra baterai pada Buster Gundam hal ini juga mengingatkan kita pada Strike Gundam yang juga dibekali dengan ekstra baterai pada semua perlengkapan Striker Pack-nya Beralih ke persenjataan Persenjataan pada Buster Gundam dikatakan memiliki daya tembak kuat yang dapat menyaingi persenjataan sebuah kapal perang Dan oleh karena itu dalam strategi pertempuran Buster selalu ditempatkan pada posisi belakang Itu untuk memberikan dukungan bagi unit rekan-rekannya yang bertugas pada garis depan Persenjataan Buster terdiri sebagai berikut Yang pertama ada pot rudal yang terpasang pada kedua sisi armor bahu Karena tidak dilengkapi dengan peralatan tempur seperti seal ataupun persenjataan jarak dekat seperti beam saber untuk mengimbangi kemampuan tempur jarak dekatnya yang buruk Selain dapat digunakan sebagai pemboman pangkalan musuh Persenjataan ini juga dapat digunakan untuk memberikan serangan hujan rudal bagi unit musuh sekaligus menghentikan mereka untuk bergerak lebih dekat Untuk persenjataan utama Buster memiliki dua senjata berat seperti gun launcher pada bagian kanan dan rifle high energy pada bagian kiri Senjata sebenarnya tidak benar-benar dipasang pada bagian backpack melainkan hanya menempel bila saat tidak digunakan Namun untuk gerakan atau sendi manuver aktif sebenarnya ada pada kedua bagian sub-generatornya Kedua senjata Buster juga dapat digabungkan untuk membentuk dua mode senapan yang berbeda seperti senjata shotgun anti-armor yang lebih kuat ataupun juga senapan sniper jarak jauh hyper-impulse Hal yang membuat peningkatan senjata memiliki keluaran yang jauh lebih tinggi pada saat disatukan yaitu karena masing-masing sub-generator telah memusatkan penyaluran energi mereka pada setiap mode senjata yang akan digunakan Yang pertama, kita akan bahas gun launcher pada bagian sisi kanan Senjata berkaliber 350mm ini menggunakan gaya elektromagnetik untuk meluncurkan proyektil yang mirip dengan Railgun Saat launcher digabungkan pada bagian depan dan rival pada bagian belakang maka itu akan membentuk senjata anti-armor shotgun yang mana ini akan menembakkan satu pancaran tembak yang dapat terpecah menjadi sekitar 5 atau 6 peluru untuk tujuan memberikan kerusakan pada area yang luas Misalnya menghancurkan beberapa mobile suit sekaligus atau untuk menonaktifkan kapal perang Senjata kedua ada raffle high energy pada sisi sebelah kiri Ini merupakan senjata beam dengan energi kaliber tertinggi di antara unit G-weapon lainnya Meski memiliki ukuran lebih kecil dikatakan daya ledaknya berada di atas meriam beam yang digunakan oleh kapal perang Ketika posisi raffle digabungkan di depan dan launcher di belakang itu akan membentuk Hyper Impulse Long Range Sniper Raffle yang mana bentuk ini akan digunakan untuk serangan penembak G-2 jarak jauh yang dapat menembus kapal perang Meskipun bentuk gabungan masing-masing memiliki kekuatan yang lebih tinggi namun senjata tidak dapat menembak dengan cepat karena akan mudah kelebihan beban atau kepanasan Di episode 28 saat pertempurannya melawan Arch Angel Derka dan Buster Gundam ditembak jatuh dan menyerah setelah mengalami kerusakan pada lengan kanan sekaligus dengan sistem internal penggerak Dan setelah diperbaiki dalam pertempuran kedua Jak and Do Buster Gundam tampil dengan baik sebagai peran pendukung setelah Derka beralih ke pihakan Namun selama fase terakhir di pertempuran Buster kembali rusak dengan berat setelah melawan Providence Gundam Pada anime, setelah set pertama G-Wipen dicuri Zav Omni selanjutnya mengembangkan G-Project tahap kedua generasi berikutnya Salah satunya yaitu ada Climity Gundam yang dibuat menggunakan konsep sekaligus data dari Buster Gundam Dalam seri manga Mobile Suit Gundam Seat RE yaitu cerita manga yang menggambarkan ulang cerita dari serial TV-nya terdapat Buster Gundam Underweight Equipment dengan penggunaan peralatan bawah air dimana peralatan ini dibuat dengan menggabungkan part dari dua mobile suit berspesifikasi operasi bawah air Buster tipe ini juga dapat beralih ke mode jelajah bawah air dengan kedalaman rendah menggunakan perlengkapan lainnya seperti Underweather Perlengkapan ini juga dapat dengan cepat berubah menjadi mobile armor layaknya perlengkapan meteor yang digunakan oleh Strike dan juga Justice Sementara itu, di Gundam Seat MSV selama perang, Omni juga pernah mengembangkan varian dari Buster yang diproduksi secara massal bernama Buster Dagger yaitu versi Buster Gundam yang disederhanakan dan dalam versi Gundam Seat Stargazer sebuah perusahaan bernama Action Industries yaitu pesaing dari Morgan Roti Ins milik Orb mereka pernah melakukan kolaborasi dengan Omni untuk melakukan pembuatan mobile suit yang disebut sebagai Project Action yaitu proyek di mana mereka akan membuat ulang kembali seri God X awal milik Omni salah satu yang mereka buat yaitu ada Verde Buster Gundam mereka membuat ulang Buster Gundam sama dengan konsep versi aslinya yaitu Artillery hanya saja itu dilengkapi dengan pemasangan teknologi baru diantaranya ada seperti penerapan armor VPS dan juga ada penerapan sensor baru yaitu VCS dan untuk varian terakhir yang ada di seri Gundam Seat Versus Astray itu ada Hail Buster Gundam sama seperti layaknya Verde Buster Gundam ini juga merupakan mobile suit yang dirancang ulang oleh vaksi bernama Librarian Works nah gua rasa cukup pembahasan kita kali ini Bray terima kasih telah menonton video ini admin pamit undur diri salam Gundam abone赞 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 abone赞